Pemirsa mendalami kasus suap izin impor bawang putih, KPK menggeledah ruang dirjen perdagangan luar negeri, Kementerian Perdagangan. KPK juga menggeledah ruang kerja anggota DPR, fraksi PDI Perjuangan Nyomanda Mantra, dan ruang kerja dirjen Holti Kulkura, Kementerian Pertanian. Penyelidikan kasus suap izin impor bawang putih terus bergulir. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah ruangan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Gedung Kementerian Perdagangan pada Senin sore. Setelah menggeledah lebih dari dua jam, penyidik KPK yang didampingi petugas kepolisian membawa dua koper. Pada saat bersamaan, penyidik KPK juga menggeledah ruang kerja anggota DPR dari praksi PDI Perjuangan, Nyomanda Mantra, dan ruang kerja Direktur Jenderal Holti Kultura, Kementerian Pertanian. Hari ini dilakukan kembali penggeledahan di tiga lokasi. Yang pertama di ruang kerja INY, beliau adalah anggota DPR RI. Lalu yang kedua di ruang dirjen perdagangan luar negeri Kementerian Pertanian. Dan sampai saat ini tim masih ada di lokasi. Dan sejauh ini baru diamankan sejumlah dokumen yang terkait dengan impor yang menjadi kewenangan dari Kementerian dan Kementerian. Dalam perkara suap izin impor bawang putih ini, KPK telah menetapkan enam orang tersangka. Mereka adalah anggota komisi enam DPR fraksi PDI Perjuangan, Nyomanda Mantra, orang kepercayaan Damantra, Mirawati Basri, serta empat orang pihak swasta. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.